Mahfud MD tiba di Karimun, gunakan jet eksekutif. Disambut petinggi Partai Hanura Ketri dan Simpatisan. Karimun Mahfud MD beserta rombongan tiba di Bandara Raja Haji Abdullah, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Jumat, 2 Februari 2024, pukul 16.45. Waktu Indonesia Barat. Berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, boarding pukul 15.05 WIB dan take-off pukul 16.45 WIB dengan menggunakan pesawat Embraer IMB-135BJ Legacy 600. Setibanya di bumi berasam, Mahfud langsung mengenakan tanjak khas Melayu oleh Datuk Nurdin dari Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tebing. Pagelaran alat musik pukul tradisional Melayu, kompang beserta atraksi pencapsilat juga mewarnai kehadiran cawapres nomor urut 3 tersebut. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahmud MD di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disambut antusias oleh ratusan kader dan simpatisan Partai Hanura. Bahkan masyarakat yang melintas di jalan, sempat memarkirkan kendaraannya untuk melihat secara langsung dari dekat. Kepala Tata Usaha, KTU, Bandara Raja Haji Abdullah, Tanjung Balai Karimun, Kukuh Arjunanto mengatakan, setibanya di Bandara Raja dengan menggunakan pesawat jet eksekutif, rombongan mendapat pengawalan ketat dari pihak Aviation Security, AFSEC, Bandara Raja dan Kepolisian. Dari pihak Aviation Security, AFSEC, Bandara Raja sendiri ada 12 orang personil dan dari Kepolisian terdapat 2 regu, Beber Kukuh. Kukuh menambahkan, pesawat yang diterbangkan oleh pilot Petrus Febri Susanto tersebut, membawa penumpang 13 orang. Ditambah 4 orang kru pesawat yang berasal dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, ucap Kukuh. Selanjutnya Mahfud beserta rombongan melaksanakan agendanya dan akan kembali ke Jakarta pada Sabtu, 3 Oktober 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mantan mengkopol hukam disambut oleh Ketua DPD Partai Hanura Kepribakti Lubis, PLT Ketua DPD Partai Hanura Keprinur Din Basirun, Ketua DPC Hanura Kabupaten Karimun Adi Hermawan, dan para kader serta ratusan simpatisan Partai Hanura. Aman. Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Karimun Adi Hermawan,